Halo semuanya para komadam dan hawa dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya, sehat? Saya harap kalian dalam kondisi sehat fisik dan mental kali ini Oke bertemu lagi dengan saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran Dan kali ini saya akan membahas sebuah film yang akan menguras dan memaksa kalian untuk berpikir lebih keras lagi Karena saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Jack Richard yang dirilis tahun 2012 lalu Beberapa dari kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan film ini Jack Richard sendiri diperankan oleh om saya yaitu Tom Cruise Baiklah untuk mengurangi bacot mari langsung saja kita ke ceritanya Karena sebagai seorang sniper saya akan segera menyelesaikan misi menghabisi player yang hobi mangkal di jembatan SMB Di awal film kamera berfokus dengan sebuah mobil van putih yang sedang menuju ke sebuah perkiran gedung di daerah Pittsburgh, Pennsylvania Pria dalam mobil van ini yang merupakan warga taat peraturan kemudian membayar parkir selama 30 menit Setelah itu pria tersebut mengeluarkan snipernya entah itu AWM atau M24 yang jelas sniper Pria itu membidik secara acak warga sipil yang sedang berada di taman Dan melepaskan 6 tembakan yang menewaskan 5 orang Beberapa saat setelah insiden penembakan tersebut polisi setempat yang dipimpin oleh Emerson datang memeriksa TKP Di sana Emerson menemukan bukti selonsong peluru yang tertinggal sekaligus dengan sebuah koin yang digunakan untuk membayar parkir Setelah sidik jari dari koin itu diperiksa petugas menemukan seseorang yang bernama James Barr Tanpa mengelur waktu Emerson langsung mendatangi kediaman James dan Emerson menemukan James dalam keadaan terikat tak sadarkan diri Di sana Emerson juga melihat beberapa obat-obatan mobil van putih peluru siap pakai sekaligus alat untuk merakitnya Di kantor polisi James diinterogasi langsung oleh Emerson Di sana juga ada seorang jaksa bernama Alex memaksa James mengakui perbuatannya yang menewaskan 5 orang warga sipil tak bersalah Tanpa berkata sedikit pun James menulis memo di mana mereka disuruh untuk mencari Jack Richard Setelah diselidiki identitas Jack Richard mereka menemukan bahwa Jack adalah seorang polisi militer yang sangat hebat dan telah mendapatkan berbagai penghargaan Menurut laporan Jack merupakan seorang penyelidik yang sangat bisa diandalkan Tapi dari 2 tahun terakhir ia telah berhenti dari pekerjaan tersebut Kesimpulan dari semua laporan tersebut Jack bersih dari tindakan kriminal Tanpa mereka harus mencari Jack langsung mendatangi mereka Kemudian Jack diperlihatkan dengan keadaan James yang sekarang sedang koma di rumah sakit akibat kekerasan yang diterimanya dari tahanan lainnya Jack meminta mereka memperlihatkan bukti bahwa James menyatakan dia adalah seorang saksi dari insiden tersebut Karena mereka tidak mau memperlihatkan Jack pun pergi meninggalkan mereka Mereka yang menduga James adalah teman Jack bersih keras meminta Jack memberikan kesaksian Tak lama kemudian seorang wanita bernama Helen mendatangi mereka Helen sendiri adalah anak dari Alex sekaligus pengacara yang bersedia membela James dari hukuman mati Helen yang kebetulan juga sedang mencari Jack meminta Jack untuk membantunya menyelamatkan James dari hukuman tersebut Namun Jack menegaskan bahwa dia datang bukan untuk membantu James melainkan menguburnya Shin berpindah ke sebuah proyek konstruksi dimana terlihat seseorang menerima bayaran yang entah untuk apa Tapi setelah itu orang tersebut menelpon dan menanyakan tentang siapa Jack Richard sebenarnya Di sisi lain Helen kembali membicarakan tentang James dengan Jack di sebuah resto Helen menggali semua informasi dari Jack karena dia bukan ingin membersihkan nama James Melainkan supaya James tidak mendapat hukuman mati Helen juga mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah kalah dalam menghadapi kasus-kasus besar terhadap pembunuhan Ayahnya selalu memberikan pilihan kepada tersangka kasus pembunuhan yaitu mengaku atau hukuman mati Kemudian Jack mematikan alat recording yang digunakan Helen Dan menjelaskan bahwa James adalah seorang sniper yang dilatih 2000 tembakan setiap minggunya Suatu ketika dia ditugaskan di Iraq mengawasi warga sipil melalui skop tanpa melepaskan tembakan selama 2 tahun hingga dia ditarik kembali Bertahun-tahun James menahan hasratnya untuk menembak hingga suatu hari dia menembak 4 orang tanpa alasan yang jelas Setelah penembakan itu James hampir saja lolos namun akhirnya ia berhasil ditangkap oleh Jack James mengaku bahwa dialah yang telah menembak orang-orang tersebut Tapi James dilepaskan dan kasusnya ditutup karena setelah diselidiki 4 orang itu adalah pemerkosa yang tidak pilih umur Asalkan lubang hajar Terakhir kali Jack bertemu dengan James Jack berjanji akan menahannya jika dia melihat nama James di berita Setelah mendengar semua penjelasan Jack Helen masih bersekeras meminta Jack membantunya untuk menyelidiki kasus tersebut Jack yang menolak kemudian pergi meninggalkan Helen Jack kembali dan membuat kesepakatan dengan Helen Dimana dia bersedia membantunya menyelidiki kasus tersebut Tapi Helen juga harus menginvestigasi para korban secara objektif Keesokan harinya Helen menemui keluarga korban satu persatu untuk menggali informasi Saat akan pulang Helen kembali didatangi ayahnya Yang menegaskan bahwa Helen tidak akan bisa membela James dan memenangkan kasus itu Sementara di sisi lain Jack mendatangi TKP atas insiden yang menjadi konspirasi tersebut Di sana Jack membayangkan bagaimana selonsong peluru, koin, sampai cara James melakukan penembakan Kemudian Jack lanjut memeriksa senapan yang digunakan James dalam menghabisi targetnya Jack menanyakan kepada Emerson kenapa orang yang tidak mempedulikan nyawa orang lain malah peduli dengan biaya parkir Emerson yang kebingungan menjawabnya dengan mengatakan bahwa itu adalah kebiasaan Lalu Emerson mencoba mengetes ingatan Jack dengan menanyakan berapa nomor seri senapan yang baru saja dia periksa Jack yang kemampuannya jauh di atas Emerson tidak menjawab pertanyaan tersebut Namun dia malah kembali menanyai Emerson tahun berapa koin yang digunakan untuk membayar parkir dikeluarkan Malam harinya di sebuah bar Jack dihampiri oleh seorang gadis bernama Sandy Sandy kemudian mengajak Jack ke tempat sepi entah apa tujuannya mungkin saja mencari cacing tanah Tapi Jack menolak karena dia tidak punya uang Sandy pun marah karena dia bekerja di sebuah toko underdale bukan bekerja sebagai wanita pengencerit Kemudian orang-orang yang mengaku saudara Sandy datang menghampiri Jack membawa niat untuk menghajarnya Namun karena di dalam banyak orang Jack pun mengajak mereka menyelesaikannya di luar Sebelum pertempuran dimulai Jack menjelaskan bahwa dia akan melawan tiga orang saja Kenapa? Karena biasanya setelah dia mengalahkan pemimpin mereka Dua orang lainnya akan ikut sementara duanya lagi akan lari Beberapa saat setelah Jack ditahan Dan Emerson dan Helen datang membebaskannya Sebelum Emerson pergi Jack menyebutkan seri senapan yang digunakan James Helen kemudian menjelaskan tentang korban kepada Jack Korban bernama Chrissy merupakan seorang pengasuh anak berumur enam tahun Korban bernama Rita adalah seorang petugas kebersihan Selanjutnya Nancy ia membelikan jam tangan kepada suaminya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka Tapi Nancy tidak ingin pembeliannya itu muncul di kartu kredit karena ingin memberikan kejutan Korban selanjutnya bernama Olen Setelah kematian suaminya kini ia mengambil alih perusahaan konstruksi sang suami Namun ketika pesaing memaksa Olen untuk menjual perusahaan Olen menolak karena seumur hidup suaminya telah dihabiskan untuk membangun perusahaan tersebut Terakhir Darren yang merupakan broker investasi belakangan sering bertengkar dengan sang istri Mendengar semua cerita Helen Jack menyimpulkan bahwa Nancy dan Darren berselingkuh Karena sebelum tewas Darren terlihat membawa bunga dan Nancy menuju ke arahnya dengan senyum lebar Dapat dilihat setelah Darren tewas Nancy terdiam lalu meneruskan langkahnya sementara orang-orang berlarian ketakutan Kesimpulannya keberadaan mereka berdua di sana saat itu bukanlah suatu kebetulan Lalu Jack meminta Helen untuk mencari tahu semua tentang tempat yang pernah dikunjungi jam sebelum insiden tersebut Bahkan tempat latihan menembaknya sekalipun Di sisi lain pria yang mengikuti Jack sebelumnya terlihat menemui seseorang yang bernama Charlie Ya Charlie adalah pelaku sebenarnya atas insiden yang menemaskan 5 orang sekaligus setelah memfina James Dan sebenarnya Charlie diperintahkan untuk membunuh 1 orang saja tapi dia malah membunuh 5 orang Kemudian seseorang sekaligus atasan mereka bernama Jack datang meminta pria itu untuk menggigit jarinya hingga putus Karena dia telah gagal dalam melakukan pekerjaannya Kesokan harinya Helen memberikan kepada Jack semua daftar lokasi yang dikunjungi James sebelumnya Tapi dia belum menemukan tempat James melakukan latihan menembak Lalu Jack meminta Helen mengantarkannya ke toko Onderdale Di sana Jack meminta kepada kasir untuk memanggilkan Sandy Karena si kasir menolak dengan terpaksa Jack mencarinya sendiri Sebelum Jack bertanya Sandy langsung mengatakan bahwa ia dipaksa oleh salah satu dari 5 orang itu yang bernama Jack untuk merayunya Kemudian Jack menyuruh Sandy menuliskan alamat pria tersebut kepadanya Berhubung Jack tidak memiliki mobil, ia meminta Sandy memberikan kunci mobil Camaro yang ada di luar Setibanya di alamat Jack memperlihatkan surat penggeledahan kepada ibu Jack Karena si ibu tersebut membisu, Jack langsung masuk dan ibu itu terlihat menghubungi seseorang Saat Jack memeriksa kamar mandi, tiba-tiba Jack memaksa pria itu memberitahu di mana keberadaan Jack Pria itu mengatakan bahwa terakhir kali ia bertemu dengan Jack saat mereka keluar dari penjara Malam harinya Jack menjelaskan hasil penyelidikannya kepada Helen Jack mengatakan dari tempat parkir penembak akan melawan matahari dan itu sangat sulit untuk melakukan penembakan Sementara titik terbaik melakukan penembakan yaitu dari jembatan karena matahari berada di belakangnya Sekaligus itu tidak akan meninggalkan jejak seperti CCTV, selonsong peluru dan biaya parkir Dari 6 tembakan, 5 tempat sasaran dan satunya lagi sengaja dibuat meleset untuk dijadikan bukti yang dapat mengaitkan James Melihat pengalaman James, dia tidak akan mampu melakukan tembakan yang sempurna dari tempat parkir Dan jika James ingin kabur, maka dia dapat melakukannya Jack yakin bahwa sekarang ada seseorang yang merasa terpojok dengan keterlibatannya hingga dia dijadikan target di bar malam itu Jack menyimpulkan bahwa James tidak bersalah dan dia telah difitnah oleh seseorang Sampai sini saya berharap kalian sudah bisa menebak siapa orang yang terlibat dengan semua ini Lanjut, ternyata Jack menyadari bahwa mobil Audi yang mengikutinya sepanjang hari sedang berada di luar mengawasi mereka Jack yang telah mencatat nomor pelat mobil tersebut meminta Helen memeriksanya Setelah diperiksa, ternyata mobil tersebut terdaftar atas nama perusahaan Libandawar Enterprise Pesaing dari perusahaan konstruksi milik O-Line Yang artinya, konspirasi pembunuhan itu bukanlah 5 orang, melainkan 4 orang secara acak untuk menutupi seorang target Dan alasannya karena O-Line tidak mau melepaskan perusahaan kepada pesaing waktu itu Jack yakin orang yang telah memfitnah James adalah orang terdekat atau temannya Sebelum Jack pergi, Helen memberikan lokasi yang biasa digunakan James latihan menembak Di sisi lain, Sandy yang akan pergi di Nair bertemu dengan Charlie Entah mereka pernah kenal atau hanya Charlie yang sok-sokan kenal Yang jelas, Charlie mengajak Sandy minum di luar Dan... Tak lama kemudian, Emerson menemukan Sandy yang terbujur kaku di tempat sampah di dekat hotel tempat Jack menginap Emerson lalu menanyai manajer hotel tersebut karena ia curiga bahwa itu perbuatan Jack Jack yang baru saja pulang terkejut dengan keberadaan polisi di sana Belum sempat turun, Jack juga melihat petugas akan menaikkan mayat Sandy ke dalam ambulan Seketika, Jack merasa bahwa dia akan dikambing hitamkan Aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Jack berusaha mengejar Charlie Dan Emerson berusaha menangkap Jack Hingga akhirnya, Charlie berhasil kabur namun Emerson tetap memburu Jack Setibanya di keramaian, Jack keluar dari mobil dan bergabung dengan orang-orang yang akan menunggu bis Setelah gagal menangkap Jack, Emerson dan Alex menemui Helen ke tempatnya untuk menanyakan keberadaan Jack Di tengah perselisihan, tiba-tiba Jack menelpon dan meyakinkan Helen bahwa sekarang ia juga telah dijebak atas kematian Sandy Jack mengingatkan Helen untuk berhati-hati dengan Emerson dan ayahnya karena Jack yakin salah satu dari mereka terlibat dengan semua ini Jack mendatangi tempat latihan menembak James dan menanyakan kepada pemilik tempat bernama Cass tentang temannya yang sering datang ke sana Dengan menggunakan nama palsu, Jack bertanya siapa nama teman James yang biasa latihan dengannya Namun, Cass seolah-olah enggan memberikan informasi pelanggannya kepada Jack karena ia menduga Jack seorang polisi Jack mengatakan dia bukanlah polisi melainkan dia membantu pengacara James menyelidiki kasus yang menimpanya Sebelum Cass memberikan informasi, terlebih dahulu dia meminta Jack memberikan tiga tembakan tepat pada sasaran Lalu, Jack meminta satu tembakan pemanasan sebelum melakukan tiga tembakan tersebut Cass akhirnya mengetahui identitas Jack sebenarnya yang merupakan mantan militer karena Cass pernah melihat namanya memenangkan sebuah penghargaan Cass lalu memperlihatkan hasil tembakan James saat latihan di sana dan James adalah penembak terbaiknya Jack menyangkal bahwa kemampuan menembak James menurun sejak berhenti di militer Jack yakin ada seseorang yang telah menukar hasil tembakan tersebut untuk membuat James bangga dengan dirinya Kemudian, Cass memperlihatkan CCTV untuk melihat siapa orang yang datang bersama James Dan ternyata, orang itu adalah Charlie Tanpa mengelur waktu, Jack langsung memberitahu Helen bahwa ia telah mendapatkan foto dan sidik jari dari pelaku sekaligus saksi Setelah menutup telpon, Helen melanjutkan pembicaraan dengan ayahnya tentang perusahaan konstruksi Libandawar Enterprise yang terlibat dengan insiden tersebut Menurut laporan, perusahaan itu sering mendapatkan tuduhan korupsi namun tak pernah diadakan penyelidikan karena mereka kebal hukum Dengan semua bukti yang diberikan, Helen meminta ayahnya untuk menyelidiki tentang perusahaan tersebut jika dia tidak terlibat dengan semua ini Helen keluar dari ruangan ayahnya lalu memasuki sebuah lift Sebelum pintu lift tertutup, Emerson ikut masuk ke dalam dan Jack menelpon Helen dan diangkat oleh Charlie Charlie mengancam jika dalam waktu satu jam Jack tidak ke sana, maka dia tidak menjamin Helen akan baik-baik saja Jack memperingatkan jika Charlie membunuh Helen untuk menjebaknya, maka Jack akan mengejarnya sampai mati Bahkan dia akan meminum darahnya Huh, sadis gak tuh? Jack juga mengatakan jika saat dia menelpon kembali nomor itu tapi tidak ada jawaban, maka Jack berpikir Charlie telah membunuh Helen Saat itulah harusnya Charlie ketakutan karena Jack selalu berada di titik yang tak terlihat untuk memangsanya Jack kemudian meminta bantuan Cass meminjamkan senjatanya Tapi Cass hanya membawa satu senapan untuknya sementara dia memberikan Jack sebuah pisau Cass akan mengawasi dari atas dengan senapannya untuk melindungi Jack menghabisi mereka semua Sementara di bawah, Jack mengatakan seharusnya Helen tidak melibatkan Jack dalam kasus ini Karena Jack yakin bahwa Jack akan mati dan Helen akan menyesalinya Jack mulai memasuki area tambang itu dengan mobil yang melaju mundur Hal itu ia lakukan agar mereka tidak dapat membidiknya secara langsung Bahkan ketika mobil Jack ditembaki, Cass terlihat tidur manja di posisinya Karena terlalu banyak peluru yang menghujani mobil tersebut Membuat Jack tak dapat melihat jalan akibat kamera belakang mobil itu telah hancur Saat mobil Jack tersangkut, seketika Cass bangun dan menembaki mereka untuk melindungi Jack Karena senjata satu-satunya jatuh, Jack terpaksa memukul mereka dengan sebuah batu Di tengah derasnya hujan buatan, Jack lebih memilih baku hantam dengan Charlie Daripada harus membunuhnya dengan senjata Merasa posisinya terancam, Emerson menjadikan Helen sebagai tameng untuk menanti kedatangan Jack Kini tinggal Jack seorang yang berhadapan dengan Jack Tapi Jack tetap duduk manis di kursinya Ternyata nama asli Jack yaitu Jack Selofek yang artinya tahanan manusia Tapi entah apa maksud dari nama itu, yang jelas Jack malah mengejek Jack dan mengatakan bahwa dia akan masuk penjara Jack menjawab Beberapa hari setelah itu, Helen kembali menemui James yang telah sadar Helen memberikan foto lokasi gedung dan jembatan Lalu meminta James menjelaskan bagaimana dia melakukan penembakan tersebut James kemudian menjelaskan dengan rinci Dimana dia akan melakukan penembakan dari jembatan karena posisi matahari berada di belakangnya Sekaligus dia juga memiliki mobil van sehingga dia tidak perlu khawatir dengan selonsong peluru Dan James dapat pergi tanpa meninggalkan jejak Seketika itu membuat Helen senang karena sebelumnya Jack berkata James yang merupakan seorang sniper akan memperhitungkan lokasi menembaknya yang akurat dan tidak akan meninggalkan jejak James yang tidak menyadari bahwa dia telah selamat mengatakan tidak ada orang yang dapat melindunginya sekarang Karena seseorang pernah berkata padanya jika James terlibat dalam masalah lagi maka dia akan mencari James Dan orang itu adalah Jack Richard Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir Untuk itu saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayonara